Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tata Krianto Bisnis yang sedang saya jalankan adalah Brand Development Partner Dan mempunyai brand Dakocan Yaitu sebuah layanan brand development untuk UMKM Baiklah, saya akan sharing terkait dengan branding itu sendiri Karena masih banyak sekali kita menjumpai Kesalahan persepsi terkait dengan brand, desain, logo Ataupun memaknai branding itu sendiri Baiklah, yang pertama adalah Kalau kita mendengar kata brand Rata-rata orang langsung terlintas pada brand itu adalah merek Atau brand itu logo Atau brand itu adalah desain dan seterusnya Tetapi sebetulnya bukan itu Kalau seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs Brand itu adalah simply trust Dimana kata kuncinya disini adalah trust Jadi kita bisa memaknai bahwa brand adalah trust Yang terbangun di benak konsumen Atau dengan kata lain bahwa Brand itu adalah sesuatu yang dipersepsikan oleh market Atau orang lain tentang kita Atau tentang produk kita Kalau konteksnya adalah bisnis Nah, itu sebagai pembuka Yang pertama adalah Mungkin saya akan cerita Mengapa saya menggeluti dunia brand Dulu sekitar tahun 2016 Saya baru konsen untuk menggarap atau bergerak di jasa pembuatan brand untuk UKM Nah, dan sebelumnya kita konsentrasinya di pembuatan desain Yang kemudian dalam branding Desain itu kita menyebutnya ternyata hanya satu bagian dalam branding Yaitu pembuatan visual identity Nah, saya akan sedikit cerita Sekitar tahun 2009 Jadi kami sudah mempunyai jasa pembuatan desain Tetapi kita belum melekatkan branding di sana Jadi yang kita lakukan waktu itu adalah Membantu teman-teman yang memiliki produk Karena memang jangkauannya waktu itu masih teman-teman dekat Dan saya menjalankan hobi saya Yaitu membuat desain-desain visual Seperti kemasan, logo Kemudian leaflet, flyer, banner, dan seterusnya Itu sudah kita geluti sejak tahun Sekitar tahun 2008-2009 Bahkan sebelum saya kuliah pun sudah Mengeluti di bidang desain grafis Nah, namun seiring dengan perjalannya waktu Kemudian kami mendapatkan pencerahan Bahwa ternyata logo itu hanya bagian dari sebuah brand Desain itu adalah bagian dari sebuah brand Pun juga dengan desain kemasan Kemudian visual identity yang lain itu adalah hanya bagian Atau kemudian kita sebutnya dengan brand identity Nah, akhirnya tahun 2015-2016 Alhamdulillah dipertemukan oleh seorang Dengan seorang guru Saya sebut nama Bapak Subiakto Priyo Sudarsono Dan Alhamdulillah mendapatkan pencerahan di sana Bahwa brand itu tidak sekedar logo Nah, akhirnya itu menjadi titik balik ya Tahun 2016 itu menjadi titik balik bahwa Kami tidak hanya melayani pembuatan desain Tetapi kami juga membantu Khususnya kepada UKM Itu untuk Memperhatikan atau menemukan brandnya gitu Atau dengan kata lain Membantu UKM Untuk menyusun brand Sesuai dengan produk, market Ataupun image yang akan dibangun Jadi itu sekilas tentang aktivitas saya Dan ceritanya ini sudah tahun ke-6 ya Tahun ke-5 mau tahun ke-6 Saya menggeluti di dunia brand development ini Tentunya dengan beberapa Bahkan hampir sekitar Sudah di atas 100 ya 100 klien Terutama UMKM yang kita dampingi Kita buatkan brandnya Dan itu menjadi portfolio kami Berikutnya saya akan berbicara tentang pentingnya sebuah brand Nah kenapa brand itu penting gitu ya Jadi kalau kita bisnis Itu biasanya Pasti yang kita cari adalah Profit Profit Biasanya Apa namanya Terbentuk dari Sebuah transaksi atau penjualan Nah penjualan itu Kita harus punya aset Nah aset itu bisa produk Stok barang dan seterusnya Nah itu kalau kita ngomong bisnis gitu Nah tetapi kalau brand Brand itu sendiri sebetulnya Goalnya bukan profit saja Tetapi goalnya adalah loyalitas ya Dimana disitu asetnya adalah apa? Asetnya adalah kepercayaan pasar ya Jadi brand terbentuk ketika sudah ada loyalitas ya Loyalitas terbentuk ketika sudah ada kepercayaan atau trust market terhadap kita Akhirnya Kenapa brand itu penting Ternyata nyambung ya Jadi di bisnis kita itu Kita membangun brand Otomatis itu nanti berimpak kepada penjualan Makanya sering disebut bahwa Branding adalah smart selling atau marketing gitu Karena dengan kepercayaan itulah Kemudian orang bersedia membeli Bersedia membeli lagi Bersedia untuk setia menjadi pelanggan Yang kemudian impactnya bagi pemilik brand Ataupun penjual Pasti akan Omset pasti akan meningkat Jadi antara bisnis dan brand itu seperti dua mata uang yang saling beriringan Itu untuk brand Kemudian pentingnya kenapa UKM harus memperhatikan brand Nah ini berdasarkan pengalaman saya akan bercerita Rata-rata orang datang ke kantor kami Itu sekitar hampir rata-rata ya Klien UKM itu datang dengan kata-kata untuk Mas tolong dibikinkan brand untuk produk saya Atau tolong dibikinkan brand untuk Apa istilahnya itu Produk kemudian untuk jasa saya dan seterusnya Tetapi setelah saya gali lebih lanjut Ternyata mereka datang itu persepsinya itu masih belum nyambung Tentang brand itu sendiri Nah itu kemudian menjadi tantangan buat kami Untuk memahamkan kepada UMKM Nah ternyata yang mereka inginkan Ternyata datang ke tempat kami itu bukan untuk brand Tetapi yang dimaksud dia adalah Untuk pembuatan logo Mas ini tolong ini brand saya itu jelek Tolong diperbaiki menjadi brand yang baru Ternyata setelah saya gali Rata-rata itu adalah minta untuk di-redesign logonya Nah itu menjadi pintu masuk bahwa Kita memahamkan kepada UMKM Bahwa brand itu tidak hanya sekedar logo Tidak hanya sekedar tampilan Nah ketika saya sampaikan seperti itu Bahwa brand itu adalah sebuah loyalitas Kemudian brand itu adalah citra yang baik Bahwa brand itu adalah persepsi yang ada di pelanggan Kemudian muncul pertanyaan lagi gitu Saya kembalikan Kalau misalnya orang sudah Istilahnya itu sudah mempunyai persepsi positif Terhadap sebuah logo Dalam ini adalah logo Anda Maka kira-kira ini perlu diubah apa enggak Kalau diubah Ini nanti akan menimbulkan persepsi baru Berpotensi seperti itu Nah kalau mempunyai persepsi baru Maka image-image yang sebetulnya itu Sudah melekat pada bisnis Anda Pada produk Anda Maka itu akan menjadi sangat berisiko gitu Karena orang akan melihat Oh ini kok berubah logonya Ini kok berubah tampilannya Gitu kan Ini jangan-jangan ini bukan yang kemarin lagi Dengan segala image yang ada itu Akhirnya itu walaupun tampilnya diperbaiki Maka berpotensi akan kehilangan pelanggan Nah setelah kita pahamkan seperti itu Pelaku UMKM Ada yang langsung nyambung gitu kan Ada yang masih perlu beberapa kali diskusi lagi Saya menyampaikan disini bahwa Kalaupun kami istilahnya itu Mengejar omset Maka sebetulnya siapapun yang datang ke kami Yaudah Bikinkan brand Oke Redesign logo Oke kita jalankan semuanya Tanpa proses untuk kemudian Pendampingan seperti itu Maka bisa saja sebetulnya Tetapi kami mengambil sebuah posisi Bahwa kita hadir sebagai Apa istilahnya Solu Yang win-win solution gitu ya Tempat yang solutif bagi Permasalahan UMKM Nah tentunya ini Masih sangat kecil untuk memecahkan Masalah-masalah di UMKM Karena kalau Kita tahu sendiri UMKM itu Memang penuh masalah gitu ya Kalau tidak ada masalah itu bukan UMKM namanya Mulai dari biasanya modalnya Bisa jadi pengelolaannya Bisa jadi tentang gas blownya Bisa jadi catatannya Bisa jadi tentang stoknya Pemasarannya Semuanya bermasalah Ya Tetapi karena banyak masalah Kemudian terbiasa dengan banyak masalah Dan bisa melaluinya Bisa eksis Itulah hebatnya UMKM Makanya Kita melihat bahwa ini adalah potensial Untuk kita dampingi Nah baiklah Saya akan cerita tentang Contoh-contoh klien yang Kemudian Datang ke kami Dan Melakukan Pemetaan brand Kemudian dia launching Kemudian dia bisa dipercaya Saya punya klien sebuah Apa namanya Layanan untuk Ini catering ya Catering Beliau datang Itu karena Waktu itu Sebelumnya dia sudah punya Perusahaan Layanan Agikah Kemudian dia juga punya properti Karena di tahun 2016-2017 itu Properti sedang Beliau mengeluh Akhirnya dia Membuka layanan baru Yaitu catering Nah catering ini Kemudian Kita petakan Ini saya juga sedikit sharing Kita petakan dulu Cateringnya ini Ini siapa Maraketnya Image apa yang mau dibangun Nah gitu kan Kemudian Dengan Seperti apa Membangun Image tersebut Nah Jadi dari situ Kemudian kita mulai Bikinkan semuanya Yang pertama adalah Visual identity-nya Itu mulai dari Logonya Kemudian tampilan Menunya Kemudian Buku penawarannya Kemudian Mobil brandingnya Dan seterusnya Kita Sesuaikan semua Dengan market yang dituju Dan positioning Atau persepsi apa yang mau dibangun tadi Dalam hal ini adalah Pasar yang premium Nah ternyata Beliau Sangat Merasakan hasilnya Hanya di Bulan ketiga Bulan ketiga itu Beliau sudah Mendapatkan Kalian-kalian yang sesuai dengan Marketnya Yaitu market Menengah atas Dan rata-rata mereka Tidak menawar Karena melihat dari Image yang dibangun Kemudian Resource apa yang dipunya Itu kita sampaikan Contohnya Memiliki Safe Yang bekerja di hotel Bintang 5 Dan seterusnya Itu kita sampaikan Tentunya Itu melalui proses Pemetaan brand Yang sangat detail Sehingga Apa yang dilakukan Untuk Mengaktifasi Kemudian Menyampaikan Supaya image itu terbangun Maka Akan Akurat Gitu ya Akan sesuai market Yang dituju Ini premium harus Seperti apa Cara handling Client bagaimana Kemudian Harga harus bagaimana Strateginya Kemudian tampilannya Bagaimana Mulai seragam karyawan Dan seterusnya Intinya kita akan membangun Image yang positif Itu sedikit cerita Pentingnya Sebuah brand Di Gathering Nah Kemudian Tentang loyalitas Tadi ya Tentang loyalitas Jadi Brand itu sendiri Tingkatannya itu Kan ada 4 Yang pertama adalah Brand awareness Kemudian Brand Recognition Kemudian Brand recall Kemudian top of mind Nah Yang pertama Bisa jadi Kita hanya masih Mengenalkan Awareness dulu Terhadap brand kita Dengan cara apa Banyak sekali ya Bisa mengiklankan Bisa pasang Baliho Bisa Melakukan Test drive Ataupun Experiental Apa namanya Melakukan riset Terhadap market Supaya orang Tahu Terhadap Produk kita Nah Tentunya Tujuan kita adalah Yang terakhir tadi Adalah top of mind Top of mind itu Artinya apa Jadi seperti Kalau kita Misalkan mendengar Produk Ya Kategori Sebuah produk Maka Yang Terlintas di pikirannya Adalah langsung Brand kita Atau merk kita Contohnya Kalau Dengar Apa Odol gitu ya Atau pasta gigi Langsung teringat Merk tertentu Mi instant Langsung merk tertentu Harapannya itu Kondisi seperti itu Yang dikatakan dengan Top of mind Nah pasti Kalau sudah Top of mind Maka imbasnya adalah Pasti kepada Penjualan Karena sesuatu orang Yang pertama Diingat itulah Yang kemudian Punyai potensi besar Untuk Kemudian Dibeli Dan digunakan Nah Itu Proses branding Tujuannya Kesana Top of mind Tidak memperhatikan Tentang layanannya Tadi Pelayanannya Bagaimana Akhirnya apa Antara dua cabang ini Akhirnya Tidak sama Yang dirasakan Customer experience Beda Dan ini berbahaya Saya juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa